Kita ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa video tahanan titipan kejaksaan negeri Siak Kemaposek, Bunga Raya, keluar dari tahanan bersama Oknum Kaposek, beredar di publik. Dari foto dan video yang beredar, tahanan bernama Suparmin ini tidak diborgol dan tidak dikawal oleh polisi saat sedang berada di perkebunan Kelapa Sawit. Lurus, mana kena gila? Jadi ini mau masuk ke dalam ya Pak ya? Oke baik Pak, ini dengan Pak Parmin. Jadi baik selama siang. Saat melihat kebun miliknya, Suparmin terlihat santai mengedakan baju kaos, memakai peci dan sarung. Tahanan kasus korupsi pupuk subsidi di Kabupaten Siak itu juga tidak diborgol dan tidak ada pengawalan dari personel kepolisian. Video yang kemudian viral di media sosial itu membuat Oknum Kaposek kini diperiksa oleh Bid Propam, Boldar Riau. Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan secara resmi. Pihak Kejaksaan Tinggi Riau juga tengah meminta keterangan kepada Kasih Pitsus ke Jari Siak serta ke pihak kepolisian terkait peristiwa tersebut. Terdapat SOP yang berlaku terkait perlakuan terhadap tahanan. Karena itu sekedar informasi saya lakukan pemberitahuan kepada... Mengenai adanya tahanan perkara tindak pidana korupsi yang oleh Oknum, ada Oknum yang membawa keluar dari tahanan. Kami secara struktural selaku asisten tindak pidana korupsi sudah memberikan arahan kepada Kasih Pitsus Untuk meminta keterangan dan berkoordinasi dengan Oknum ataupun pihak yang mengeluarkan tahanan tersebut Apa dasarnya? Karena tahanan tersebut adalah tahanan yang menjadi tanggung jawab dari kejaksaan. Apakah itu legal atau seperti apa? Itu yang kami minta untuk melakukan segera. Dan kami menunggu laporan pertama. Ada SOP yang berlaku dan memang semua juga mengetahui bagaimana memperlakukan seorang tahanan. Kalau tahanan menjadi tanggung jawab daripada sebuah institusi maka sejujurnya setiap perlakuan terhadap tahanan yang dititip tersebut terlebih dahulu memberikan informasi kepada institusi yang memilih tahanan. Suparmin merupakan tahanan kejaksaan negeri Siak. Ia merupakan tersangka korupsi pupuk subsidi di kejamatan Kerinci Karan, Kabupaten Siak. Ia kemudian dititipkan di Mapolsek, Bunga Raya. Entah mengapa Oknum Kapolsek justru membawa tahanan tersebut keluar sel tanpa berkoordinasi dengan pihak kejaksaan tanpa alasan yang jelas. Dari Pekamaran Ruryau, Muhammad Arifin, Fajar Ramadan, TV One menggabarkan.